Wow guys, balik lagi nih dengan guabang belok di segment yang akan membuat kalian kaya dengan lama Apalagi kalau bukan licuak foto ke dendam Apa kabar nih? Kalian semua sudah lama banget saya nggak konten Sudah lama banget saya nggak konten Mudah-mudahan kalian di sana mendapatkan sisanya inspirasi selalu diberi kesehatan Selalu diberi rezeki yang banyak, rezeki yang halas yang membuat kalian kaya raya Ya intinya semoga apapun yang kalian kerjakan sekarang gitu diberkahi dan menjadi top global Hari ini kita seperti biasa lagi ya dengan setup yang biasa lagi Karena sudah lama banget saya nggak konten jadi rada-rada didukser ya Karena ya satu dan lain hal lah terutama gara-gara 88 jadi banyak konten review Yang belum pada nonton bisa cek di kolom sebelah Jadi kita balik lagi, bakal ngasih info ke kalian Bagaimana jualan foto saya, jualan foto di platform internasional 3 Shutterstock, di GetImage Bagaimana sih kabarnya, bagaimana sih ada masalah apa nggak Ada yang tercual apa nggak Kita akan bahas sesat lagi Tapi sebelum itu kita bakal seperti biasa disclaimer dulu Disclaimer yang seperti apa? Seperti ini Yang pertama ada Shutterstock Minggu sebelumnya ada 1069 Dan minggu sekarang terpantau ada 1071 Aduh, yang di ACC Ya kalau misalkan upload sih ya seperti biasa ya Cuma larinya tetap ke data licensing Tapi nggak apa-apa selama masih ada downloadnya Oke nggak tuh, minggu sekarang atau minggu kemarin ya Ya pokoknya ada download lah satu di bulan ini Dan downloadnya seperti biasa akan dilihatkan di sebelah kiri atau sebelah kanan ya Untuk satu Shutterstock sendiri Itu masalahnya di pending-pendingan lah Di pending-pendingan yang sekarang sudah tidak masalah ya Karena setiap upload, setiap kita input sekarang pasti pending Jadi ya sudah, jadi kebiasaan lah ya Ya ada satu download sudah dibilang oke lah ya Walaupun ya download itu sebenarnya file yang saya sudah upload kurang lebih ya sudah hampir 3 atau 4 bulan yang lalu Jadi ya kita nikmati saja moda-moda Shutterstock tetap dalam performanya Tetap memberi kita peluang untuk mencari juan Tidak kebanyakan kebijakan baru yang tidak bermanfaat lah Kalau misalkan memang tidak mau ada yang masuk lagi di Shutterstock Ya, sudah nikmati saja lah Yang penting jangan ngerugiin Jangan ngerugiin orang yang jualan di situ ataupun yang beli di situ Oke, ya mungkin untuk Shutterstock kita cukupkan dulu Kita next lagi yang keselanjutnya Yang selanjutnya guys ada Getty Image atau Getty Images atau iStock Atau iStock, terserah kalian lah mau nyebutnya seperti apa ya Di minggu sebelumnya terpantau ada berapa aset ya sebenarnya saya ingin iStock Kalau Getty Image mungkin agak kurang ini ya saya ya agak kurang lebih push gitu Karena satu dan lain hal lah Sekarang di bulan ini ada dua download nongoleh Ya kita seperti biasa akan nongolin antara di kiri dan kanan tergantung frame mana yang bagus Kalau kalian tanya sendiri ada masalah gak di Getty Image tentu aja ada ya Banyak sekali yang di reject Apun-ampunan itu rejectnya Bahkan saya sampai males gitu buat nge-upload lagi gara-gara rejectnya itu Hari pertama pada di reject, hari kedua reject, hari ketiga reject, hari keempat reject Udah stop dulu tunggu minggu depan baru di upload lagi Ya gak tau lah biasanya kalau udah mau deket-deket tanggal 20 ya ini sebelum tanggal 20 sudah banyak reject Nah si tidak ngerti tidak ini juga yang penting ada download lah ya Untuk download harganya berapa nanti kita kupas di update bulan Karena ya tentu, belum tentu ada rencannya Karena rencannya baru nongol tanggal 20 Jadi ya soh tungguin aja ya Bagi yang pengen tau berapa harganya Siapa yang beli, dari mana orang yang beli Itu nongolnya di update bulanan Ya mungkin karena tidak ada yang dibahas lagi di Getty Image Kita cukupkan untuk kali ini Ya ini sekedar thanks aja ya Thanks dari Bang Pelo kepada teman-teman yang sudah mulai nonton Yang sudah mulai kembali lagi untuk mereview Ya sebenarnya disini channelnya Channel agado-gado sih Apapun bisa masuk Apapun bisa di-sharekan Tergantung dengan kondisi dan situasinya Tapi ya thanks banget nih yang udah selalu barengan sama gue Belum ada apa-apanya ini channel Sampai sekarang sudah mulai ada dolar-dolar ijo nya ya Thanks banget buat kalian Padahal saya disini tuh sebenarnya cuman Ya iseng-iseng berhadiah lah Lebih tepatnya saya nge-record supaya saya jualan fotonya itu Di mana jualan fotonya itu supaya lebih punya arti gitu Biar ya ada kesibukan lah gitu awalnya Tapi lama-lama dengan Apa namanya Ngeliat view nya juga udah lumayan gitu Terlebih juga responnya juga oke Kok asik juga gitu kontennya Jadi ya saya lanjutkan sampai saat ini Banyak sebenarnya banyak sekali yang belum saya keluarkan disini Jadi ya tonton terus aja ya Ya satu dan lain hal ya belum dikeluarkan Karena saya juga masih takut-takut Hmm ya takut-takut disini ya mungkin karena Ya karena kalau udah upload Sekarang kan biasanya kalau upload saya upload-upload aja gitu Karena sekarang ada dolarnya saya jadi raku-raju mau upload Takutnya kalau menyinggung sedikit itu dolar tidak keluar Kalau misalkan salah sedikit itu dolar berubah jadi dolar Atau mungkin nanti kalau saya salah sedikit itu royaltinya tidak ke saya Ya saya cuma bisa ngucapin terima kasih aja Sudah bareng-bareng saya Sampai saat ini saya udah berapa kali nomor terima kasih Ya intinya saya excited banget Saya seneng banget Yang gak tau ini bakal berkembang sampai gimana channel Karena ini cuma saya cok Cuma ya sambil saya iseng-iseng aja Karena saya juga seneng ngobrol Seneng ngonten Walaupun saya aslinya introvert Saya introvert parah Itu tidak bisa digobris lagi Saya benci dengan keramaian Ya makanya saya ngonten juga di belakang gedung kosong Mudah-mudahan saya bisa beli lah ya Ini gedung di belakang Karena saya adegan dari jualan foto saya pasti ngontennya disini Walaupun kantor saya ada di sebelah sana ya Karena kalau ngomong konten dekat kantor itu Rasanya ya belum nanti ditanya-tanya Belum nanti mobil lalu lalang Belum lagi nanti ya banyak hal Walaupun disini pun ada yang lalu lalang juga Ya seperti tadi lah ya Itu tidak bisa digobris, tidak bisa dihindari Ya paling nanti saya sedikit-sedikit terdam lah Ini jadi mau ngobrolin apa sih ya Ya intinya yang tadi jualan foto sudah kelar ya Ini mah kita ngobrol aja Ngobrol ngalor gitu Jadi ya kalau kalian mau skip juga ya silahkan aja Karena ya saya juga bingung nih Sebenarnya mau ngomongin apa lagi Karena yang intinya sudah keluar semua Jadipun kalau misalkan nanti ini ya tinggal kalian cek aja Di segmen ya segmen ya urutannya nomor berapa Segmen yang terkeluarnya di menit keberapa keberapa Terus saya kasih tau Biar lebih mempermudah kalian untuk mendapatkan informasi Dan lebih mempermudah kalian juga mengenai menghemat waktu Walaupun itu menjadi problematika untuk saya Karena yang dilihat youtube tetap di durasi tonton Tapi ya tidak apa-apa lah Karena saya sendiri kalau nonton youtube pengennya langsung ke hintinya ya Saya memanjang-manjangkan Seperti ini durasi Ya biar nggak bete aja gitu Geditnya gitu Kalau ngedit bentar-bentar Jujur bete gitu Kayak nggak ada isinya aja Walaupun emang segmen yang ke belakang Emang seperti ini tidak ada isinya ya Saya pengen sedikit cerita ke kalian Nah awal mulanya Ya saya pengen bikin channel ini Mungkin nanti kalau misalkan Emang ternyata rame yang nonton Mungkin juga ini ya Apa namanya Mungkin juga kalau misalkan banyak juga yang request Ini ya saya bikin info ya Salah satu tujuan saya untuk membuat channel ini Sebenarnya pengen Berobat gratis ya Apa gimana ya Jadi saya melihat Ya keadaan di rumah Dengan ya ibu Sakit-sakitan Kadang bapak juga ya sama Ada motivasi pengen Ngobatin mereka Tapi ya karena kenalan Tidak punya Tidak punya money Jadi saya berjuang untuk ngonten Siapa tahu bisa collab Yang saya lihat waktu itu Yang saya pikir bisa mengobati beliau-beliau Kayak ngelihat Master Chris Leon Kayak ngelihat Kak Bima Dari keretak abal-abal ya Siapa tahu bisa collab ya Saya apa bukan Walaupun saya ada keluhan di tulang ekor Tapi saya lebih fokuskan untuk Ngobatin kedua orang tua saya dulu Gitu Karena saya coba hubungi juga Saya bukan siapa-siapa Saya juga mau Datang juga Ya Duit dari mana Gitu Jadi ya saya harap Suatu saat nanti Saat saya ini channel Mungkin bisa berkembang Ya mudah-mudahan Bisalah Apa namanya tuh ya Secara main diri ya Dengan terkumpulnya uang saya Berobatin mereka Ya kalau enggak Ya mudah-mudahan Bisa collab lah ya Karena ibu saya juga sudah parah banget Itu Sarah Pejepit juga ya Dari Kaki Ke atas Permasalahannya Antara bekas kecelakaan Dan Sarah Pejepit Tidak jauh-jauh dari itu Dan saya pikir Dari Kedua master-master Ya mungkin banyak master ya Di luar saat saya Cuman yang saya lihat Sering melakukan charity Dan pengobatannya Sepertinya tidak terlalu sakit Kayaknya antara kedua itu sih Ya itulah sedikit ya Sebenarnya banyak hal yang Saya Merpimbangkan dalam Membangun channel ini Tapi Tujuan utamanya sih Ke arah sana ya Salah satu Ya mungkin Cukup Dulu untuk Hari ini Kita sudah terlalu Ngomong panjang lebar Ya sebenarnya Karena banyak juga yang lalu-lalang Jadi takutnya ya percuma saya Masih tahu Tapi Sudah apa Audionya terpotong ya Thanks nih buat Kalian semua Sobat Bang Pelok Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Terus juga yang udah Like, Comment, dan Subscribe Yang belum saya dong Ayo 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 Karena apa Karena Untuk segmen ini Ini hanya untuk Memancing konsumen Saya Saya Bang Pelok Tondor diri Ciao Bye 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 Bye